I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the fatness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez bakal tinggalkan Gresini Racing, Red Bull bakal tandemkan dengan Pedro Acosta. Mark Marquez, salah satu pembalap paling berprestasi dalam sejarah MotoGP, dikabarkan akan meninggalkan tim Gresini Racing. Informasi ini mencuat setelah Mark Marquez terlihat sedang melakukan negosiasi dengan Red Bull, sponsor pribadinya, di sela-sela gelaran MotoGP Mugello hari ini. Langkah ini diprediksi akan membawa peubahan besar dalam peta persaingan MotoGP musim depan. Kehadiran Mark Marquez dipadek MotoGP Mugello tidak hanya menarik perhatian para penggemar dan media, tetapi juga memicu spekulasi mengenai masa depannya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Marquez sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan Red Bull, perusahaan minuman energi yang telah lama menjadi sponsor pribadinya. Red Bull diketahui memiliki pengaruh besar dalam dunia balap motor, khususnya di tim KTM. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Red Bull KTM telah mengambil langkah cepat untuk memastikan Mark West bergabung dengan mereka. Red Bull KTM Factory Racing berencana menempatkan Mark West sebagai tandem Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang saat ini membela Red Bull Gas-Gas Racing Team. Duet Mark West dan Acosta diperkirakan akan menjadi kombinasi yang sangat kuat, mengingat pengalaman dan keahlian Mark West serta talenta muda Acosta. Perubahan ini juga akan berdampak signifikan pada susunan pembalap di tim Red Bull KTM. Brad Binder dan Jack Miller, yang saat ini membalap untuk tim utama Red Bull KTM, diperkirakan akan turun ke Red Bull Gas-Gas Racing Team pada musim MotoGP 2025. Binder dan Miller akan memberikan pengalaman dan stabilitas pada tim satelit tersebut, sambil tetap berkompetisi di level tertinggi MotoGP. Perpindahan Mark West ke Red Bull KTM diakini akan membawa perubahan besar dalam dinamika kejuaraan. Mark West, yang telah memenangkan banyak gelar juara dunia, akan membawa pengalaman dan determinasi yang luar biasa ke tim barunya. Sementara itu, Pedro Acosta akan mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang di bawah bimbingan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Para penggemar MotoGP tentu saja menantikan konfirmasi resmi mengenai perpindahan ini. Jika benar terjadi, langkah ini akan menjadi salah satu pergerakan terbesar dalam sejarah MotoGP, mengingat dampaknya tidak hanya pada tim yang terlibat, tetapi juga pada persaingan secara keseluruhan. Dengan MotoGP Mugello sebagai latar belakang dari negosiasi ini, dunia balap motor akan terus memantau perkembangan situasi ini. Mark West, pembalap Gresini Racing, start dari posisi keempat dan optimis rebut juara di MotoGP Mugello setelah finis posisi kedua di sprint race. Mark West, pembalap andalan Gresini Racing, menunjukkan performa gemilang di sirkuit Mugello. Setelah berhasil finis di posisi kedua dalam balapan sprint race kemarin, Mark West akan memulai balapan utama dari posisi keempat. Dengan semangat dan optimisme yang tinggi, Mark West yakin mampu merebut gelar juara di MotoGP Mugello kali ini. Pada sprint race yang berlangsung kemarin, Mark West tampil impresif sejak awal. Mengawali balapan dari posisi keempat, ia dengan cepat memanfaatkan celah dan melakukan manuver-manuver berani yang membawanya naik ke posisi kedua. Sprint race yang berlangsung sengit tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Mark West bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di puncak kelasemen MotoGP. Saya sangat puas dengan hasil sprint race kemarin. Tim Grace ini racing telah bekerja keras untuk memberikan motor yang kompetitif, dan saya merasa sangat nyaman di atas lintasan. Finis di posisi kedua memberikan saya kepercayaan diri untuk balapan utama nanti, ujar Mark West dalam konferensi per setelah balapan sprint race. Optimisme Mark West tidak lepas dari catatan waktu yang konsisten dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan kondisi lintasan. Sepanjang sesi latihan dan kualifikasi, Mark West terus menunjukkan peningkatan performa. Keberhasilannya menduduki posisi keempat pada starting grid menjadi modal penting dalam upayanya mengejar podium tertinggi di Mugello. Sirkuit Mugello selalu menantang, dengan karakteristik lintasan yang membutuhkan teknik dan strategi balap yang matang. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik dan belajar dari setiap sesi yang kami lalui. Saya yakin kami bisa memberikan yang terbaik di balapan utama, tambah Mark West. Balapan di Mugello kali ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP. Sirkuit yang dikenal dengan lintasan cepat dan tikungan tajam ini selalu menghadirkan aksi balap yang menegangkan. Kehadiran Mark West di barisan depan dipastikan akan menambah seru persaingan, terutama dengan para pembalap top lainnya yang juga bertekad untuk meraih kemenangan. Tidak hanya para penggemar, namun juga tim Gresini Racing menaruh harapan besar pada Mark West. Direktur tim, Nadia Gresini, menyatakan bahwa persiapan tim telah dilakukan secara maksimal dan seluruh anggota tim sangat mendukung upaya Mark West untuk meraih hasil terbaik. Kami sangat bangga dengan performa Mark selama akhir pekan ini. Ia telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Kami yakin ia bisa memberikan hasil terbaik di balapan utama nanti, ujar Gresini. Balapan utama di Mugello akan menjadi ajang penentu bagi Mark-Mark West dan tim Gresini Racing. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari tim, Mark West diharapkan mampu mengulang kesuksesan dan mungkin bahkan membawa pulang trofi juara dari sirkuit yang legendaris ini. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia enam kali tersebut. Aksi Mark-Mark West pada balapan utama MotoGP Mugello ini tentu akan menjadi sorotan utama dan menjadi salah satu momen yang paling dinanti dalam kalender MotoGP musim ini. Apakah Mark-Mark West mampu mewujudkan optimisme dan ambisinya untuk menjadi juara? Semua akan terjawab dalam balapan yang penuh adrenalin di sirkuit Mugello. Mark-Mark West sukses raih juara dua di sprint race MotoGP Mugello, banyaya dominasi balapan kandang. Mark-Mark West, pembalap andalan dari tim Gresini Racing, menunjukkan performa gemilang dengan meraih posisi kedua dalam sprint race MotoGP di sirkuit Mugello. Mark West tampil impresif, hanya tertinggal di belakang Francesco, Peccio, banyaya dari Ducati Lenovo tim yang mengamankan posisi pertama. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi Mark West dan tim Gresini Racing di musim ini. Sprint race di Mugello yang digelar pada hari Sabtu dipenuhi dengan aksi seru dan persaingan ketat. Peccio Banyaya tampil dominan sejak awal balapan, memimpin dengan kuat dan akhirnya finish di posisi pertama. Sementara itu, Mark-Mark West yang memulai balapan dari posisi ketiga, berhasil naik satu peringkat setelah Jorge Martin dari tim Pramac Racing mengalami crash di lap ketiga. Jorge Martin mengalami kecelakaan setelah kehilangan kendali atas motornya di salah satu tikungan yang menantang di sirkuit Mugello. Insiden ini membuatnya harus keluar dari balapan lebih awal, meskipun ia menunjukkan performa yang kuat selama sesi kualifikasi. Mark West memanfaatkan situasi ini dengan baik, menampilkan keterampilan mengemudi yang luar biasa untuk tetap berada di posisi kedua hingga garis finish. Dengan hasil ini, Mark West membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pebalap terbaik di lintasan MotoGP, meskipun menghadapi berbagai tantangan di musim ini. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan bagi saya dan tim Gresini Racing. Kami telah bekerja keras sepanjang minggu ini dan hasilnya terlihat hari ini. Pekco sangat cepat, tetapi kami senang bisa finish di posisi kedua, ujar Mark West dalam wawancara pasca balapan. Sedangkan, tambahan poin yang diperoleh Mark West menjadi dorongan besar bagi tim Gresini Racing dalam persaingan musim ini. Balapan utama yang akan berlangsung besok diharapkan akan lebih seru, dengan para pebalap bertekad memberikan penampilan terbaik mereka di sirkuit yang terkenal dengan tantangan teknisnya ini. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu menantikan aksi-aksi spektakuler dari para pebalap favorit mereka. Mark dan Alex Mark West akan gunakan Livery Des Mosedici Gresini Racing Special di Mugello untuk mengenang Fausto Gresini. Dua pembalap MotoGP, Mark Mark West dan Alex Mark West, akan tampil dengan Livery Des Mosedici Gresini Racing yang spesial di sirkuit Mugello. Keputusan ini diambil untuk memperingati mendiang Fausto Gresini, pendiri dan mantan menir tim Gresini Racing, yang telah meninggal dunia pada Februari 2021. Livery special ini telah menjadi tradisi bagi tim Gresini Racing setiap kali berlaga di sirkuit Mugello, sebagai bentuk penghormatan terhadap Fausto Gresini yang memiliki sejarah panjang dan berkesan dalam dunia balap motor. Desain Livery kali ini dikabarkan menggabungkan elemen-elemen yang merefleksikan dedikasi dan semangat Gresini, dengan sentuhan warna dan detail yang mencerminkan warisan dan kontribusi besarnya bagi olahraga ini. Mark Mark West, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan sukses dalam sejarah MotoGP, bersama saudaranya, Alex Mark West, akan membawa semangat Gresini di atas lintasan. Keduanya berharap Livery special ini dapat memberikan motivasi tambahan dan menjadi penghormatan yang layak bagi Fausto Gresini di sirkuit yang ikonik ini. Sirkuit Mugello sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menantang dan dihormati dalam kalender MotoGP, dengan layout yang cepat dan teknis serta atmosfer penonton yang selalu meriah. Kehadiran Livery special ini dipastikan akan menambah semaratnya balapan dan memberikan sentuhan emosional bagi para penggemar serta tim Gresini Racing. Dengan penampilan istimewa ini, Mark dan Alex Mark West berharap dapat memberikan hasil terbaik untuk menghormati mendiang Fausto Gresini, sekaligus membuktikan dedikasi mereka kepada tim dan para penggemar yang selalu mendukung. Balapan di Mugello kali ini tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tetapi juga tentang warisan dan kenangan yang terus hidup dalam setiap putaran roda. Mark Mark West segera tinggalkan Gresini Racing, bos Ducati siap boyong Mark West ke tim pabrikan untuk tandem dengan Francesco Banyaya di MotoGP 2025. Dalam perkembangan mengejutkan di dunia MotoGP, Mark Mark West dikabarkan akan segera meninggalkan Gresini Racing dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Kabar ini telah menimbulkan berbagai spekulasi dan antusiasme di kalangan penggemar balap motor. Kepindahan ini akan menjadikan Mark West sebagai tandem Francesco Banyaya, juara dunia MotoGP yang tengah berada di puncak karirnya. Mark Mark West, pembalap Spanyol yang dikenal dengan gaya balap agresif dan keterampilan luar biasa, bergabung dengan Gresini Racing setelah meninggalkan Repsol Honda. Meskipun menghadapi tantangan besar, termasuk cedera serius yang sempat menghentikan karirnya, Mark West berhasil menunjukkan performa yang mengesankan bersama Gresini. Dukungan tim dan adaptasi cepat terhadap motor baru membuatnya tetap kompetitif di lintasan. Namun, ambisi Mark West untuk kembali ke puncak klasemen dan meraih gelar juara dunia tampaknya menjadi faktor utama yang mendorongnya untuk mencari peluang baru. Gresini Racing, meskipun tim yang kuat, mungkin tidak dapat memberikan semua sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan Mark West untuk mencapai tujuan tersebut. Ducati, tim pabrikan yang telah menunjukkan dominasinya dalam beberapa musim terakhir, melihat peluang besar dalam merekrut Mark West. Claudio Domenicali, CEO Ducati, memberikan sinyal kuat tentang minat timnya untuk membawa Mark West ke Ducati. Dalam sebuah wawancara, Domenicali menyatakan, Mark Mark West adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kami percaya bahwa dengan sumber daya dan dukungan yang kami miliki, dia bisa mencapai kesuksesan besar bersama Ducati. Kehadiran Mark West di Ducati diharapkan dapat membawa kombinasi mematikan dengan Francesco Banyaya. Banyaya, yang telah menunjukkan performa luar biasa dan memenangkan gelar juara dunia, menyambut baik kemungkinan ini. Bisa bekerja sama dengan Mark West akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kami berdua memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk menang, kata Banyaya dalam sebuah wawancara. Kepindahan Mark West ke Ducati tidak hanya membawa harapan besar, tetapi juga tantangan signifikan. Adaptasi terhadap motor baru, strategi balap, dan dinamika tim adalah beberapa aspek yang harus dihadapi Mark West. Namun, dengan pengalaman dan rekam jejaknya yang mengesankan, banyak yang percaya bahwa Mark West dapat mengatasi semua tantangan ini dan kembali bersinar. Penggemar Moto IP di seluruh dunia menyambut baik berita ini dengan antusiasme tinggi. Musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling dinanti-nanti, dengan persaingan ketat antara dua pembalap berbakat ini. Banyak yang berharap bahwa kolaborasi Mark West dan Banyaya akan membawa persaingan yang lebih seru dan kompetitif di sirkuit. Kepindahan Mark West ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 adalah salah satu berita terbesar dalam dunia MotoGP. Dengan segala spekulasi dan harapan yang menyertainya, masa depan terlihat sangat menarik bagi penggemar balap motor. Mark West, dengan segala pengalaman dan keterampilannya, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi Ducati dan membawa tim ke puncak kejayaan bersama Francesco Banyaya. Musim MotoGP 2025 kini menjadi salah satu musim yang paling dinanti, dengan banyak penggemar yang tidak sabar untuk melihat aksi Mark Marquez dan Francesco Banyaya berjuang untuk gelar juara dunia. Persiapan dan adaptasi yang baik akan menjadi kunci sukses bagi duo ini, dan dunia balap motor akan menyaksikan salah satu kolaborasi paling dinamis dalam sejarah MotoGP. Mark Marquez menang gemilang di MotoGP Catalunia, bos Ducati pertimbangkan kontrak untuk musim 2025. Mark Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia, dengan kemenangan spektakuler di MotoGP Catalunia. Berlaga bersama tim Gresini Racing, Marquez menguasai sirkuit Barcelona-Catalunia dengan performa yang memukau, mencatatkan kemenangan penting yang menandai kembalinya dominasi pembalap Spanyol ini setelah serangkaian cedera dan tantangan yang dihadapinya dalam beberapa musim terakhir. Sejak awal balapan, Marquez sudah menunjukkan ketangguhannya. Start dari posisi ke-14, ia segera menyodok ke depan, memanfaatkan ketepatan timing dan strategi yang matang. Dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan, Marquez mampu menjaga keunggulannya dan sukses menempati posisi ketiga hingga garis finish, mengungguli pembalap-pembalap top lainnya. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan ketangguhan Mark Marquez dan tim Gresini Racing, tetapi juga menarik perhatian besar dari berbagai kalangan, termasuk tim-tim besar MotoGP. Salah satu yang paling menonjol adalah Ducati. Gigi Dalinya, Direktur Teknik Ducati, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Marquez dan menyiratkan kemungkinan menawarkan kontrak baru kepada Marquez untuk musim 2025. Mark telah membuktikan bahwa dia masih berada di puncak permainannya. Kemenangan di Katalunya ini menunjukkan skill dan ketangguhannya yang luar biasa, kata Dalinya dalam konferensi pers pasca balapan. Kami selalu mencari pembalap berbakat untuk memperkuat tim kami, dan Mark Marquez adalah salah satu nama besar yang kami pertimbangkan. Rumor mengenai masa depan Marquez di MotoGP semakin santer terdengar. Dengan kontraknya bersama Gresini Racing yang akan berakhir pada akhir musim 2024, spekulasi tentang kepindahannya ke tim lain menjadi topik hangat dipadek. Kemenangan ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Ducati sedang serius mempertimbangkan Marquez sebagai tandem bagi Francesco Banyaya, juara dunia bertahan, untuk musim 2025. Francesco Banyaya, yang telah menunjukkan dominasinya di MotoGP, menyambut baik kemungkinan ini. Mark adalah pembalap hebat dan saya akan sangat senang jika bisa bekerja sama dengannya. Kami bisa menjadi tim yang sangat kuat, ujar Banyaya ketika ditanya tentang kemungkinan bergabungnya Marquez ke Ducati. Bergabungnya Marquez ke Ducati bisa menjadi salah satu perpindahan terbesar dalam sejarah MotoGP. Ducati, yang telah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam beberapa musim terakhir, berusaha terus memperkuat line-up pembalapnya untuk tetap di puncak persaingan. Dengan tambahan Marquez, mereka berharap dapat menciptakan kombinasi yang tak terkalahkan di lintasan balap. Sementara itu, Marquez sendiri masih fokus pada sisa musim 2024 bersama Gresini Racing. Saya sangat senang dengan kemenangan ini dan berterima kasih kepada tim atas dukungan mereka. Kami masih memiliki banyak balapan di depan dan saya akan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, kata Marquez. Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran dari tim lain. MotoGP adalah dunia yang dinamis, dan saya selalu terbuka untuk peluang baru. Saat ini, saya fokus pada musim ini, tetapi saya juga akan memikirkan masa depan saya dengan hati-hati, tambahnya. Kemenangan Marquez di Katalunya ini tidak hanya mengamankan posisinya di kelas men sementara MotoGP, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai kemungkinan menarik di masa depan. Para penggemar dan pengamat MotoGP kini menantikan perkembangan selanjutnya dalam saga karir Marquez. Akankah kita melihat Mark Marquez berseragam merah Ducati dan menjadi tandem Francesco Banyaya di musim 2025? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, Mark Marquez masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada dunia balap motor, dan cerita ini jauh dari selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.